Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya, bersama saya Taufik Ramadan, mari kita bahas sebuah konsep penyaringan air sungai berikut ini. Air sungai, kita arahkan masuk ke pipa hisap pompa. Pompa yang kita gunakan disesuaikan saja kebutuhan kita dan daya listik. Air keluaran dari pompa, kita arahkan dahulu masuk ke sebuah klorinator. Di sini, klorinator kita isi dengan tawas untuk membantu proses oksidasi air sungai. Atur takaran tawas dengan air yang masuk melalui stokran pembagi. Setelah melalui klorinator, air sungai kita alirkan ke tangki pengendapan pertama. Di sini, air diarahkan masuk ke dalam dasar tangki, dengan dipasang injektor nozzle venturi. Kemudian air di bagian bawah akan bergerak tenang naik ke atas, kemudian meluap dan masuk ke lubang pipa overflow. Melalui pipa overflow ini, air kemudian dikirim ke tangki pengendapan kedua. Di tangki ini, diharapkan air sungai sudah mulai jernih, walaupun masih belum nampak jernih sekali. Lalu air yang berada di tangki pengendapan kedua, dihisap oleh pompa air kedua, yang bertugas mensuplai air kedua tabung FRP-1054. Sebelum dikirim kedua tabung, air dialirkan kembali ke klorinator, yang kali ini diisi oleh kaporit tablet, yang bertujuan untuk mengekstrak kembali unsur selain air yang tidak mau melepas, sekaligus membunuh bakteri dan virus yang ikut ke dalam airnya. Isi dari tabung FRP-1054 ini, terdiri dari media saring pasir silika halus, dan karbon aktif. Di dua tabung FRP ini juga lah, air dihilangkan bau warna dan rasanya, sehingga air sudah jernih tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian, dari dua tabung FRP-1054 ini, air yang sudah bersih, kemudian dialirkan kembali ke sebuah memberane PVDF 2000 LPH. Di sini PVDF berperan sebagai penyaringan akhir air sungai, yang sudah benar-benar jernih sebelum akhirnya disimpan dalam tangki penampungan akhir. Tangki penampungan akhir ini berkapasitas 3000 liter. Di sini air bersih akan dikumpulkan, kemudian dibagi ke seluruh pipa-pipa jalur distribusi. Salah satu jalurnya air akan dialirkan ke pipa jalur khusus kebutuhan air minum dan masak. Di jalur distribusi ini, air dihisap oleh pompa keempat, lalu diarahkan ke tiga housing filter 10 inci, sebagai pre-filter yang berisikan sediment filter, CTO dan UDEF, hingga akhirnya air kemudian dialirkan ke lampu ultraviolet pembunuh kuman dan bakteri. Di lampu ultraviolet pembunuh kuman ini, air dibunuh bakterinya agar air menjadi steril dan higienis. Kemudian dari lampu ultraviolet, air diarahkan masuk lagi ke tiga housing filter 10 inci. Di sini tiga housing diisi oleh filter sediment filter 0,1 mikron, agar sedimentasi dan bakteri yang terbunuh ditahan oleh filter, dan hingga akhirnya nanti dialirkan ke seluruh jalur distribusi. Begitulah alur diagram intalasi pemipaan konsep pemulaan air sungai sederhana dan terpadu dari saya ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana peng aplikasiannya di lapangan. Ini adalah bentuk gambar ilustrasi penyeringan air sungai sederhana terpadu jika diaplikasikan dalam bentuk duania nyata. Nah ini adalah wujud dari tangki baku 3000 liter. Hasil penyeringan saya letakkan tangki air ini di atas. Agar terjadi proses garvitasi dalam pendistribusian airnya, agar lebih hemat energi, dan dapat digunakan kapan saja, tanpa perlu bantuan pompa distribusi. Mari kita ulangi lagi ya alur pemipaan konsep penyeringan air ini, dari awal sampai akhir. Air sumur dihisap oleh pompa air. Di sini saya mengalikasikannya pada pompa Steinway S80. Lalu dari pompa S80, airnya saya alirkan ke clorinator, lalu jatuh ke tangki air penampungan pertama berkapasitas 2000 liter. Di sini air akan dibuat teroksidasi, dan air luapannya masuk ke lubang overflow, dan masuk ke dalam tangki air penampungan kedua berkapasitas 1000 liter, sebagai pengendapan air kedua. Dari tangki air 1000 liter ini, lalu air dihisap lagi oleh pompa S80 kedua, namun sebelumnya masuk terlebih dahulu ke clorinator kedua. Dari pompa air S80 kedua ini, air lalu masuk ke dua tabung FRP-1054, yang bersihkan media saring pasir silika halus, dan karbon aktif, lalu airnya diarahkan masuk kembali ke PVDF 2000 LPH. Di PVDF 2000 LPH ini, kita buatkan instalasi pemipaannya bisa back flushing dan flushing, serta jalur bypass, agar memudahkan dalam operasional PVDF dalam operasional kerjanya. Dari PVDF 2000 LPH ini, air lalu dinaikkan ke tangki penampungan 3000 liter, dan dipasang otomatisasi di dalam tangki. Dari tangki penampungan akhir ini, air lalu dibagi ke seluruh jalur pipa distribusi. Dan khusus untuk air minum dan kebutuhan masak, airnya dihisap oleh pompa S80 ketiga, lalu masuk ke tiga housing filter 10 inci. Kemudian masuk lagi ke lampu ultraviolet 12 GPM, dan kemudian masuk lagi ke tiga housing filter 10 inci. Lalu diarahkan ke jalur pipa distribusi khusus air minum, dan kebutuhan masak. Bagaimana kawan-kawan semua, sudah paham ya? Nah ini adalah bentuk animasi tiga dimensinya. Bagi kawan-kawan yang masih belum jelas, bisa mengikuti alur tiga dimensi ini sekali lagi ya. Air sumur dihisap oleh pompa air, di sini saya mengalikasikannya pada pompa Steinway S80. Lalu dari pompa S80, airnya saya alirkan ke clorinator, lalu jatuh ke tangki air penampungan pertama berkapasitas 2000 liter. Di sini air akan dibuat teroksidasi, dan air luapannya masuk ke lubang overflow, dan masuk ke dalam tangki air penampungan kedua berkapasitas 1000 liter, sebagai pengendapan air kedua. Dari tangki air 1000 liter ini, lalu air dihisap lagi oleh pompa S80 kedua, namun sebelumnya masuk terlebih dahulu ke klorinator kedua. Dari pompa air S80 kedua ini, air lalu masuk ke dua tabung FRP-1054, yang bersihkan media saring pasir silika halus, dan karbon aktif, lalu airnya diarahkan masuk kembali ke PVDF 2000 LPH. Di PVDF 2000 LPH ini, kita buatkan instalasi pemipaannya bisa back flushing dan flushing, serta jalur bypass, agar memudahkan dalam operasional PVDF dalam operasional kerjanya. Dari PVDF 2000 LPH ini, air lalu dinaikkan ke tangki penampungan 3000 liter, dan dipasang otomatisasi di dalam tangki. Dari tangki penampungan akhir ini, air lalu dibagi ke seluruh jalur pipa distribusi. Dan khusus untuk air minum dan kebutuhan masak, airnya dihisap oleh pompa S80 ketiga, lalu masuk ke 3 housing filter 10 inci. Kemudian masuk lagi ke lampu ultraviolet 12 GPM, dan kemudian masuk lagi ke 3 housing filter 10 inci. Lalu diarahkan ke jalur pipa distribusi khusus air minum, dan kebutuhan masak. Nah demikianlah penjelasan singkat dari saya, bagaimana konsep saya dalam mengolah air sungai, agar bisa digunakan menjadi air bersih, bahkan bisa diminum dan untuk kebutuhan masak. Bagi kawan-kawan yang merasa video ini bermanfaat, kalian silakan like, komen, dan share video saya ini, semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan kita yang lain. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya ini, silakan subscribe channel saya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar selalu terhubung dengan channel saya, dan bisa mendapatkan update-update terbaru seputar penyaring air bersih dan air minum. Saya Taufik Ramadan, si tukang air medan, mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Jazakallahu kohiron wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.